Halo teman-teman, selamat datang di Sampeng Game. Sesuai namanya, game simulator adalah media simulasi yang digunakan untuk dapat merasakan kegiatan ataupun suatu profesi. Terkadang, seseorang ingin merasakan sensasi dari pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Maka dari itu, game simulator hadir untuk memenuhi sentimen tersebut. Lewat game simulator, kamu bisa mengasah kreativitas dan ide pemahamanmu sesuai dengan tema game yang dimainkan. Game tentang simulator kehidupan pernah heboh pada saat awal perilisan Internet Cafe Simulator 2 di Steam. Dimainkan oleh para YouTuber, membuat game simulator kembali berjaya dan dimainkan oleh banyak orang. Selain di PC, Android juga punya game-game simulator tentang profesi yang menarik untuk kamu mainkan. Tetapi perlu diingat, game-game tersebut tidak dapat mensimulasikan 100% aktivitas di dunia nyata. Walau begitu, sensasi saat bermainnya dapat membuatmu semakin berambisi untuk mengejar profesi yang kamu inginkan. Tertarik untuk memainkannya? Berikut ini, 6 rekomendasi game simulasi pekerjaan offline Android terbaik 2022 yang tentunya bisa kamu mainkan secara gratis. Apakah kamu pernah bercita-cita untuk membuat sebuah cafe game di pusat kota? Jika iya, maka game Internet Cafe Simulator cocok buat kamu mainkan. Di game ini terdapat beberapa alat game yang bisa kamu beli untuk kafemu, seperti mesin arcade, satu set komputer, ataupun konsol game. Terletak di tengah kota, dengan memakai modal sendiri atau minjam dari bank, kamu dituntut untuk mengembangkan usahamu sendiri. Terdapat beberapa fitur menarik di game ini yang tersebar di berbagai lokasi. Jelajahilah kotanya untuk mendapatkan beberapa barang yang bisa digunakan. Kamu juga bisa merasakan lapar dan ngantuk di sini. Jadi perhatikan juga kesehatanmu agar dapat bekerja secara maksimal. Selain di Android, Internet Cafe Simulator juga dapat kamu mainkan di PC. Bahkan, developernya juga barusan membuat sequel dari game ini dengan nama Internet Cafe Simulator 2 yang sudah rilis di Steam. Internet Cafe Simulator dapat kamu unduh secara gratis di Play Store. Ingin merasakan perjuangan seorang streamer? Streamer Live Simulator adalah game bertema simulasi perjalanan seorang streamer dari awal menitik karir hingga ia sukses. Terdapat berbagai barang untuk stream yang dapat kamu gunakan pada game ini seperti webcam, kursi, dan meja untuk stream. Rakit sendiri PC-mu dengan membeli beberapa komponennya, dapatkan uang dari donasi hasil stream, dan upload videomu ke media sosial untuk mendapatkan income tambahan. Ada banyak aplikasi yang bisa kamu coba di game Streamer Live Simulator. Cobalah untuk menjelajahi kota sekitar untuk mendapatkan komponen PC yang lebih murah. Sama seperti Internet Cafe Simulator, di sini kamu dapat merasakan lapar, gerah, ataupun kelelahan akibat terlalu banyak bekerja. House Flipper adalah game simulasi pekerjaan sebagai desain interior suatu rumah. Di game ini, kreativitasmu akan diasah dengan menyusun ruangan dalam rumah sebagus mungkin. House Flipper memungkinkanmu untuk membeli suatu rumah, merenovasinya, lalu menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Di awal game, kamu akan diberikan sejumlah modal dari bank untuk memulai pekerjaanmu. Segera cari apa yang bisa kamu kerjakan lewat laptop yang sudah disediakan. Seperti misalnya memasang radiator, mengecat dinding rumah, atau membersihkan sarang kecoak. Tidak hanya itu, yang membuat game ini lebih menarik adalah sistem poinnya. Setelah mendapatkan tugas tertentu, pemain akan mendapatkan skill baru dari poin tersebut. Skill ini dapat membuatmu menjadi lebih jago dalam bidang yang kamu pilih. Bagaimana sih rasanya menjadi seorang koki di sebuah restoran? Seperti namanya, Cooking Simulator Mobile adalah game simulasi memasak dengan kamu yang bekerja sebagai koki di dapur. Banyak fitur menarik yang bisa kamu mainkan di game ini. Membangun dapurmu sendiri, membuka resep baru, ataupun membeli bahan dasar adalah contoh tugas yang harus pemain lakukan pada game Cooking Simulator Mobile. Gunakan bahan dasar untuk membuat kreasi makananmu sendiri. Game ini cocok buat kamu yang suka masak-memasak ataupun yang bercita-cita menjadi seorang koki. Cooking Simulator Mobile dapat kamu unduh secara gratis di Playstore. Di game ini, kamu ditugaskan untuk membangun dan merenovasi pom bensinmu sendiri di tengah hamparan gurun pasir yang luas. Jadilah seorang ahli mekanik handal, dapatkan uang, dan jadilah kaya dari bisnis pom bensinmu. Gas Station Jenggar Simulator adalah game yang dimana kamu sebagai player harus melakukan berbagai aktivitas selayaknya seorang pemilik dari pom bensin, seperti mengisi bahan bakar kendaraan, menyuci mobil, servis kendaraan, dan sebagainya. Kamu juga bisa membuka kedai di sebelah pom bensin milikmu. Rasakanlah sensasi hidup menjadi seorang pedagang di sini. Beberapa orang akan mampir ke kedaimu untuk membeli kebutuhan mereka. Jual berbagai barang sebanyak mungkin agar penghasilanmu meningkat. Buka cabang pom bensin di jalan raya dan perluas bisnismu pada dunia open world ini. Pada awal game, pemain diberikan uang pinjaman dari sekelompok gangster, jadi usahakan untuk membuat bisnismu tetap berjalan dan mengembalikan uang pinjaman tersebut. Warnet Simulator adalah game karya anak bangsa yang dimana game ini mensimulasikan kehidupan sehari-hari dari seorang pengusaha warnet. Kamu bisa mengetahui apa saja yang diperlukan untuk membuka usaha warnetmu melalui game warnet simulator. Di sini kamu merintis warnetmu sendiri hingga berkembang sukses. Tentunya, dalam perjuangan membuka warnet, terdapat banyak halangan yang akan memperlambat perkembangan usaha warnetmu. Selain menjaga warnet, game ini juga terdapat story yang bisa kamu selesaikan. Ikuti alur ceritanya dan dapatkan berbagai fitur tambahan sebagai hadiah penyelesaian dari story. Beberapa barang atau story tersembunyi juga hadir untuk melengkapi keseruan dari game ini. Jelajahilah kotanya untuk mendapatkan berbagai barang unik yang tidak bisa kamu beli. Itulah tadi 6 rekomendasi game simulasi pekerjaan Android terbaik 2022 versi Siap Nge-Game. Jika tidak saling kurang, boleh komen di bawah. Dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share ke kerabat terdekat. Agar nantinya channel ini dapat berkembang lebih baik ke depannya.